Pondok Pesantren Lirboyo 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 tidak, dia menonton menonton sorot justru malah tidak keunangan keamanan terus akhirnya dia tidak termasuk yang ditakjir dia takutnya tidak karuan prihatin di santri itu malah dia tidak menghindar lapor sendiri pada orang tua bahayai saya minta maaf saya minta ditakjir dia justru malah minta ditakjir si santri itu tadi orang kok malah lari dia merasa salah minta ditakjir oleh bahaya itu tadi ini pak alumni tadi itu yang akhirnya ya otomatis si orang tua terharu dengan santri itu langsung sayang kepada santri itu sampai hubungan sampai pulang menjadi ulama si santri itu tadi inikah keikhlasan si santri itu menjadi santri nah setelah di rumah si pak kiai alumni tadi itu juga tidak lepas apa yang diamalkan oleh mbak kiai abdul karim mbak kiai marjukin mbak kiai marjukin mbak kiai marjukin tidak ditinggalkan yaitu mengamalkan kitab kiai abdul karim terus begitu nah rupa-rupanya dia datang ke terboyor ingin ketemu dengan saya ingin menyampaikan ada pesan supaya hal ini disebarkan ada pesan supaya hal ini disebarkan maka saya juga begitu begitu bulan sawal saya juga ada tekanan ingin takziah kepada si pak kiai tadi itu saya langsung takziah ke daerahnya nah disana saya diberi keterangan itu maksudnya jadi datang ke Lerboyo maksudnya ada itu jadi itulah cerita-cerita pertama kenapa saya menganjurkan supaya hal ini diteruskan oleh para santri-santri Lerboyo termasuk para alumni selamat menikmati